Intro Rayaan Idul Fitri selalu disambut meriah oleh umat muslim Berbagai macam persiapan pun dilakukan untuk menyambut momen spesial tersebut Seperti menyiapkan kue lebaran, baju baru, atau THR untuk sanak saudara Untuk menyambut lebaran kali ini, pemerintah desa Sidomulyo mengajak ratusan anak yatim dari desa Sidomulyo untuk berbelanja baju lebaran Tak hanya itu, mereka bahkan sudah memboking satu toko pakaian khusus untuk anak yatim dari desa Sidomulyo Nah, bulan Ramadan memang waktunya untuk berbagi Kali ini kita akan melihat bagaimana keseruan adik-adik dari desa Sidomulyo berbelanja keperluan baju baru lebaran Yuk kita naik ke atas Sekarang ini kita sudah ada di lantai 2 nya Kita mau lihat bagaimana keseruan teman-teman dari desa Sidomulyo berbelanja baju Kita mau lihat keliling-keliling daerah sekitar sini Mereka kira-kira beli apa aja ya Dalam program THR anak yatim tersebut, setiap anak mendapatkan voucher senilai 500 ribu rupiah untuk berbelanja baju lebaran Di tahun 2022 ini 100% hasil dari tanah khas desa tersebut akan disalurkan khusus untuk anak yatim Dengan rincian, 50% diberikan untuk beasiswa pendidikan 25% untuk THR anak yatim dan 25% untuk kooperasi simpan pinjam anak yatim Tadi udah belanja apa aja? Udah belanja sweater sama sepatu Seneng gak? Ya seneng kak Seneng? Mungkin tahun depan ada mungkin Tahun depan ada lagi ya? Iya Ini kelas berapa kalian? Kelas 3 Kelas 3 SMT Iya kak SMT Selain belanja sweater belanja apa lagi? Sendal sama sepatu Sendal sama sepatu Sendal sama sepatu Kesini sama siapa? Sama apa juga? Sama mas Kamil Dianterin orang tuanya juga gak? Enggak Yang dianterin orang tuanya yang dibawah umur 10 tahun Yang dibawah umur 10 tahun Berarti kalian kesini sendiri sama teman-teman aja? Iya kak Program THR anak yatim ini berawal dari program penyaluran tanah khas desa Kalau minimal tidak ada Jadi voucher yang kita sediakan adalah 500 ribu rupiah per anak 500 ribu rupiah per anak Jadi sualahan ini kita booking Jadi selama ada anak yatim tidak boleh ada pengisian luar Kita booking dari jam 7 sampai jam 9 Dari jam 7 sampai jam 9 belanja sepuasnya? Sepuasnya Ini berarti akan menjadi program tahunan atau gimana nih? Program ini akan menjadi program buddhin yang akan kita laksanakan setiap tahun Jadi jabatan Kepala Desa kan ada 6 tahun Jadi selama saya menjadi Kades Selama saya menjadi Kepala Desa 100% hasil TKD untuk anak yatim yang bisa selesai Semoga semakin berkah ya Amin Amin Dalam program ini ia berharap anak yatim bisa ikut merayakan Kebahagiaan momen lebaran seperti yang lainnya Selain itu untuk masalah akademi Kedepannya pendidikan anak yatim juga akan lebih terjamin Dengan adanya beasiswa dari pemerintah desa Selamat menikmati Selamat menikmati